Intro Wakil Ketua Tim Pegerak PKK AC, DIA RT Dawati meminta kepada Bupati Pidijaya agar mendukung program kegiatan PKK di setiap gampung. Dia juga berharap peran Bupati dalam menyusun penggunaan dana gampung dapat digunakan untuk kegiatan PKK. Sebagai tombak pemberdayan keluarga, termasuk juga kegiatan pengrajin di mana keberhasilannya dapat menjadi tolak ukur keberhasilan gampung. Dikarenakan dana gampung harus digunakan untuk pengembangan ekonomi gampung. Tutur dia saat melantik TPPKK Pidijaya periode 2019-2024 di Aula Kantor Bupati Pidijaya, Senin 4 Februari 2019. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah selamat-baik atas selamat dan hidayahnya Pada hari ini, Senin tanggal 4 bulan Februari tahun 2019, saya selaku wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Staligo Susu Wakil Ketua Dekar Masjid Aceh, dengan resmi melantik Ibu Darna Wati sebagai satu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pidijaya berdasarkan surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Aceh nomor 04 dari KEP. Menurut dia, peran PKK sangatlah penting dikarenakan permasalahan kemistikinan keluarga dan juga pendidikan di Aceh maupun Pidijaya termasuk tinggi. Oleh sebab itu, ia juga menghimbau kepada seluruh pengurus PKK di Pidijaya untuk memaksimalkan semua programnya. Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan tiga program TP PKK Provinsi untuk diterapkan oleh PKK Kabupaten Pidijaya diantaranya adalah isu stunting. Menurut dia, Aceh menempati pada posisi ketiga provinsi yang mengalami stunting. Untuk itu, ia juga menghimbau atau mengajak seluruh pengurus PKK dan juga elemen di Pidijaya memberantas stunting. Selain stunting, dia juga mengajak PKK untuk membangun budaya gotong royong dan menurutnya budaya tersebut mulai pudar. Kemudian PKK Pidijaya juga diajak untuk mengantisipasi penggunaan telepon pintar pada anak usia dini. Selanjutnya, dia meminta kepada ketua TP PKK Pidijaya yang dilantik untuk mengevaluasi program periode sebelumnya. Ia berharap program periode selanjutnya harus inovatif dan juga kreatif serta bersinergis dengan program pemerintah kabupaten untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!